Intro Oke, kembali lagi bersama kami di channel teori anime terpopuler Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang urutan ninja terkocak dan terkonyol yang menjadi komedian di Naruto Sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya jika kalian mengklik tombol like dan subscribe agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video menarik lainnya Perlu diingat, kami akan mengadakan giveaway menarik saat channel kami mencapai 100 ribu subscriber Maka dari itu, bantu channel kami dengan cara like, komen, dan share video ini Buat para penggemar Naruto, pastinya ada hal-hal yang gak bisa dilupakan dalam kisahnya Walaupun kisahnya sudah tamat, dan dilanjutkan oleh kisah buruto, banyak kenangan hal-hal yang membekas Contohnya, tokoh yang keren seperti Sasuke, para pemimpin desa seperti Hokage, dan gak ketinggalan para ninja kuat yang suka bertingkah konyol dan bikin kita tertawa Dan kami telah mengurutkan berdasarkan kelucuan ninja tersebut Dan ibaratnya, ini adalah kontes komedian di Naruto Dan ini dia, 10 ninja komedian yang selalu bertingkah konyol dan kocak abis di Naruto dalam versi kami Cek di Zao Nomor 13. Orochimaru Mungkin awalnya, Orochimaru adalah penjahat utama di Naruto dulu Dan dia juga dikenal sangat menakutkan dan licik Namun, seiring waktu, Orochimaru kok terlihat lucu ya? Apalagi saat dia menakuti Karin dan Suigetsu untuk menolong Tsunade dengan cara memakannya Dan coba kalian pikirkan, Orochimaru adalah karakter teraneh di Naruto Dia itu laki-laki, tapi penampilannya seperti cewek, bahkan punya anak lagi Dan lucunya lagi, saat ditanya Buruto Mitsuki anaknya sendiri tidak tahu Orochimaru itu ayah atau ibunya Wek 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 Orochimaru juga sangat aneh karena tidak bisa mati Karena di mana ada segel kutukan, disitulah bagian tubuh Orochimaru juga ada Yang ke-12. Hiden Hiden adalah seorang ninja yang kebal dan tidak bisa dibunuh Namun, dia adalah anggota Akatsuki yang ber-aikyo jongkok alias tidak terlalu pintar Hiden sangat percaya diri bahwa dia tidak bisa dikalahkan Maka dari itu, dia selalu tertawa dan meremehkan musuhnya Namun, dia akhirnya malah kalah dengan dikubur hidup-hidup oleh Shikamaru Setelah diledakkan menjadi potongan kecil-kecil Dan mungkin inilah reaksi Shikamaru saat makan dan teringat tubuh hidan yang telah dipotong-potong Yang ke-11. Kakek Onoki Sandaime Tsuchikage Onoki adalah seorang Sandaime Tsuchikage dari disa Ewagakure Kekuatan jutsu yang mengerikan adalah dapat menghancurkan musuh-musuhnya hingga menjadi molekul debu Namun, di tengah pertarungan, secara gak terduga pinggangnya kumat karena faktor usia Dan itulah yang membuatnya terlihat lucu dan konyol Walaupun Onoki adalah orang yang tegas, namun saat pinggangnya encok, dia akan sangat kelihatan lucu Yang ke-10. Daedara Daedara adalah seorang ahli ledakan, bisa dibilang dia adalah tukang bom di Akatsuki Daedara adalah orang yang pemarah dan suka ngegas Sedikit-sedikit kalau dia marah, jedar, bom pun meledak Daedara sendiri mulai menjadi kocak saat bersama dengan Tobi Karena Tobi selalu mengolok-ngolok Daedara dan membuatnya naik pitam Dan Tobi adalah korban paling sering terkenal ledakan Daedara Oleh sebab itu, Daedara sebelum mati dia minta maaf kepada Tobi 9. Hashirama Senju Pendiri Konoha Sekaligis Hokage pertama adalah seorang ninja terhebat yang pernah mengalahkan Madara pada masa hidupnya Namun siapa sangka, Hashirama memiliki sifat konyol dan humoris yang kebanyakan orang pun gak percaya Hashirama itu ternyata suka berjudi Bahkan, dialah yang meracuni Tsunade cucunya sehingga menjadi penjudi berat sampai sekarang ini 8. Kakashi Hatake Kakashi adalah guru Naruto Dan dia juga menjadi Hokage ke-6 yang sangat dihormati Kakashi juga sangat ditakuti dan terkenal dengan keganasannya sebagai seorang anbu dan sangat berdar dingin di dunia ninja Selain itu, Kakashi juga dikenal sebagai ninja peniru karena saringannya yang dapat meniru jutsu apapun Tapi, dibalik keganasannya itu, dia adalah ninja yang konyol Apalagi saat mendengar tentang novel Ica-Ica Langsung jadi gila itu Kakashi Mungkin, kekonyolan Kakashi ini tertular dari sahabatnya yang juga menjadi rival abadinya yaitu Guru Gai 7. Tobi Tobi adalah anak magang di Akatsuki Yang akhirnya menjadi pengganti Sasori untuk menjadi partner Daedara Tobi selalu bertingkah konyol dan sangat usil Dan karena keusilannya inilah yang membuat dia sering diledakkan Daedara Bukan terhadap partnernya saja Bahkan, saat melawan musuhnya Tobi juga bertingkah konyol Dengan mempermainkan musuh-musuhnya Dan kami telah membuat sebuah video mengenai kekonyolan Tobi ini Dan kalian bisa mengklik linknya di atas Nomor 6. Jiraya Jiraya adalah salah satu dari tiga Sanin Lakin Deris Jiraya merupakan ninja yang kuat Naruto dan ayahnya belajar banyak dari Jiraya Bahkan, seorang Yohiko, Nagato, dan Konan juga belajar dari Jiraya Namun, hobi dan sifatnya yang genit terhadap wanita dan bahkan mengintip Tsunade Gak bisa lepas dari karakter yang satu ini Dan sifat genit Jiraya inilah yang terkadang membuat penonton Naruto tertawa terbahak-bahak Nomor 5. Killer B Killer B merupakan seorang Jinchuriki dari Hachibi Yang dapat mengenalikannya dengan sempurna Namun, tingkah konyolnya membuat tertawa saat berbicara menggunakan gaya khas rapnya Dan menggelar konser di desanya Padahal situasi di desa tersebut saat itu tidak terlalu kondusif Dan ingat, saat di Killer B, rapudin Dimana B memasang wajah genit saat melihat Tsunade Nomor 4. Rock Lee Rock Lee adalah murid dari Maito Gai Rock Lee sangat berbakat dalam menggunakan Taijutsu Namun, tingkahnya yang konyol dan gaya berpakaian mengikuti dari gurunya Rock Lee sangat mengidolakan gurunya itu Rock Lee sendiri terbilang sangat lucu Apalagi saat dia bersama gurunya yang kelewatan sableng Rock Lee dan gurunya bisa dibilang adalah duo komedian di Naruto Maka dari itu, bintang Naruto SD adalah Rock Lee Yang ketiga, Guru Ebisu Ebisu adalah guru pengganti Kakashi untuk Naruto Sekaligus pengawal Konohamaru Guru Ebisu adalah orang yang genit dan suka mimisan jika melihat hal yang berbau dewasa Ebisu pernah terciduk memiliki majah dewasa yang ia simpan di bawah ranjangnya oleh Naruto Bisa dibilang, Ebisu adalah sanjinya Naruto Karena dia akan mimisan saat melihat yang hot-hot Yang kedua, Naruto Uzumaki Karakter utama dalam serial ini memang terkenal dengan tingkah atau sifatnya yang konyol Sewaktu dulu, Naruto sangat berisik dan juga ceroboh saat bertindak Dan memiliki kemampuan jutsu penggoda yang dipakai untuk mengerjai jiraya ketika itu Dan mengajari Konohamaru tentang jutsunya itu Namun, semangat pantang menyerah dari Naruto membuatnya menjadi ninja kuat yang dapat melindungi desa Sewaktu masih kecil, Naruto sangatlah konyol dengan terang-terangan ingin melawan Kakashi saat ujian Dan Naruto juga sering menggudai Sakura Dan akibatnya adalah dia menerima pukulan Sanaru dari Sakura Yang membuat kepalanya menjadi benjol Bukan itu saja, Naruto juga adalah orang yang cocok bergaul dengan guru Gai dan Rock Lee Bahkan, Naruto pernah memakai baju aneh milik Gai dan Rock Lee Dengan alasan bisa membuat tubuhnya menjadi lebih lincah dan kuat Naruto sendiri saat berteman dengan Kirby Eh dia malah tanpa usil Dimana dia mengerjai Yamato, kaptennya sendiri Saat hendak memasuki ruangan untuk mengendalikan Kyuubi Naruto disuruh memasukkan kepalanya Dan kata B, jika ia gagal maka kepalanya akan dipotong Dan dengan sengaja, Naruto mengerjai Yamato dengan menghilangkan kepalanya sendiri ke dalam sebajunya Dan ada satu hal lagi nih Naruto terkena Tan Ketsu Momoshiki Dia bisa menahannya dan tidak terjadi apa-apa Coba saat Naruto terkena Tan Ketsu milik Himamari Anjay, dia langsung pingsan Dan baru sadar saat beberapa hari kemudian Nah, dan ninja yang paling kocak jatuh kepada Guru Gai Dimana ada Guru Gai disitulah ada kegaduhan Dan pasti yang melihat Guru Gai Sablang ini Pasti akan tertawa Guru Gai adalah komedian sejati dan Naruto Karena tingkahnya yang sangat konyol Bahkan Kakashi yang terkenal dingin juga ikut-ikutan menjadi konyol saat bersama Gai Gai sendiri pernah hampir mengalahkan Madara di Perang Dunia keempat Dengan Hachimon Tonko-nya Tubuh Madara hancur Dan andai saja Madara bukan dicurugi jubi Pasti dia telah mati Namun sehebat-hebat Guru Gai Ternyata dia takut hantu loh Karena menurut Guru Gai Hantu tidak bisa ditendang dan dihajarnya Seperti musuh-musuhnya Nah, itulah urutan 13 ninja Torkonyol Yang menjadi komedian di Naruto dalam versi kami Kalau menurut versi kalian gimana guys? Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!